Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini sudah ada mic asli voice 1 BB kita akan coba merek asli dengan tipe voice 1 seperti inilah mic asli kita akan coba untuk melihat bagaimana kemampuan mic ini kemampuan coba untuk melihat apakah sensitif dan seperti inilah kotak dari mic voice 1 dari produknya asli coba kita lihat satu persatu dari mic voice 1 dari produk asli mic ini harganya cukup terjangkau dan cukup 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 digemari ya kalau di lingkungan kita bagi pecinta bagi pecinta musik dan pecinta alat-alat sound seperti inilah penampakannya voice 1 dari produk asli kita lihat satu persatu disini disini ada microphone mic asli seperti ini tombol on off di bawah seperti ini ya dan kita lihat satunya mic satunya bahannya fiber dengan warna apa ini kalau ngomong silver bahan atom cukup keren micnya nanti kita coba untuk menghidupkannya disini ada adapter 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 ini menggunakan 12V DC output dengan 350 FA tidak ada 1A adapter ini cukup kecil ya adapter ada jack mini ke mini jack mini ke mini panjang kurang lebih sekitar 1 meter ini gak sampai 1 meter biasanya diganti kalau yang panjang biasanya yang bagus jarang pakai yang ini ada gelang mic bawaannya warna warna oran dan biru ada juga baterai A2 1,5 volt 2 pasang disini ini juga ada reseper reseper dermic voice 1 bagaimana apakah sensitif seperti ini ya dari resepernya disini ada lampu indikator disini ada lampu indikator mic 1 mic 2 dan disini ada volume untuk mic 1 mic 2 dan pakai antena pendek antenanya sekitar 10 centian seperti ini dia bisa dilipat ke kiri dan ke kanan cantik ya asli voice 1 dengan tipe asli voice 1 di bagian belakang ada out jack akai dan out jack cannon mic ini ada saklarnya saklarnya di bawah saklarnya di belakang dengan soket DC di bagian samping mic ini berada di frekuensi mic 1 644,400 dan mic 2 660,200 di frekuensi ini yuk kita coba untuk menghidupkan kita coba untuk menghidupkan resepernya di frekuensi di frekuensi di frekuensi di frekuensi pakai jack akai nanti kita coba pakai jack akai nanti kita coba pakai jack akai kita hidupkan seperti ini ya kalau hidup kita dikasih di volume angka 12 coba kita buka mic ini membukanya dengan cara begini punter ke kanan kita putar ke kanan kita buka nah seperti ini di bagian belakang dengan baterai tipe A2 ini positifnya di atas dengan 2 baterai 1,5 kembalikan kita putar ke kiri coba kita lihat bagaimana hidup sakrat berada di belakang di bawah seperti ini kita coba lampu indikator mic ini sudah memakai digital ada indikator baterainya dan ada channel 660,200 seperti ini kita coba hidup lampu indikator kita coba yang satunya sama seperti yang mic 2 bagian ini ini cuma sekedar berbagi pengalaman buat teman-temannya siapa tahu ingin mencari mic dengan kualitas bagus dan kualitas sedang dengan harga yang tercangkau bentuknya cukup menarik seperti ini sekali lagi kita cuma berbagi pengalaman jika ada kesalahan ya harap dimaklumi karena kita juga masih belajar mic asli seperti ini lampu indikator mic 2 dan lampu indikator mic mic 1 kelihatan ya kita coba matikan mati kita coba matikan mati kita coba hidupkan hidup lampu indikator dan kita coba matikan hidupkan hidup lampu indikator kita akan coba kita kasih di frekuensi 12 coba ini kita di jarak kita pepetkan 1 test 1 1 2 di coba test 1 2 1 2 j seperti itu ini tadi kita coba untuk mempet tesnya kita tempelkan 1 1 j di jarak 5 cm 1 1 2 j 1 lumayan cukup sensitif kita coba untuk di volume 3 1 2 j 1 cukup jauh ya perbedaannya cukup jauh jauh 50 cm kurang lebih tapi di 50 m masih masih bisa digunakan tergantung lokasi juga sih kita coba cek kanon 1 1 2 tes 1 j kanon ini ini untuk mic 1 dan ini untuk mic 2 jek kanon ini untuk mic 1 dan untuk mic 2 siapa tahu di ingin berfungsi satu kita pakai di output 2 siapa tahu ingin pakai mic frekuensi 1 kita pakai di output 1 ini pakai mic 1 ini mic 2 di frekuensi B frekuensi 2 nah ini frekuensi B kita coba 1T12C seperti itu ya jadi pakai ini dua-duanya pakai jack akai kalau pakai jack non mic 1 mic 2 atau volume 1 volume 2 yang berfungsi antara satu ini dan satu ini jadi bisa diambil mono kalau pakai ini dia stereo kalau pakai ini dia mono-mono mono-mono ya demikian contoh dari mic ini semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati